Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Maka Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan laki, Allah bersumpah dengan dan seterusnya Allah, seterusnya. Nah, kali ini Allah bersumpah dengan buah ad-diri, wa ad-diri wa sayyidun, demi buah ad-diri dan buah sayyidun. Maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan buah ini, ketua buah ini yang manfaat dan hasil-hasil yang sangat besar bagi manusia. Maka ini salah satu perhadiah Al-Quran terhadap buah dan membawakan sekalian. Buah ad-diri hanya disebut sekali dalam Al-Quran dan hanya dalam surat insya. Tidak ada dalam ayat-ayat yang lain disebut buah ad-diri. Dan buah ad-diri ilmuah yang sangat bermanfaat, banyak manfaat dan hasilnya. Sudah ada penelitian. Sebenarnya kalau kita tidak membaca penelitian-penelitian ilmiah yang lama, cukup bagi kita mengimani ketika Allah bersumpah dengan buah itu, pasti sesuatu ilmiah. Tidak ada manfaat dari manusia, tetapi kemudian hikmah dan badian hadir kemudian penelitian-penelitian ilmiah yang men-support tentang kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya, buah ad-diri dan zediri. Ada penelitian di Universitas Rogers New Jersey. Itu menyebutkan tentang manfaat-manfaat dari kedua buah ini. Buah ad-diri itu salah satu buah yang memiliki kandungan banyak nutrisi dan gizi yang sangat rahasia di dalam mengobati berbagai macam penyakit. Mengobati banyak penyakit. Dan dia bisa membersihkan racun berbahaya dalam tubuh. Maka, kalau di alam itu banyak, sebab saudara-saudara kita di alam karena manfaatnya tunggu di sana. Kalau lagi sakit perut, biar hanya cara memotraminya dengan memakai buah ini. Nah, tadi saya sengaja berbicara, saya baru kurang dari malam buah, ada buah ini. Nah, ini buahnya seperti ini. Sengaja saya bawa, supaya kita tahu bentuk ini. Kalau saya berbicara, kita sering melihat. Nah, buat lantai ini seperti ini, betulnya, rasanya manis, mirkismis. Mirkismis, ada manis-manisnya. Tapi dia ini yang bisa besar. Nah, kalau di alam kalau Bapak Haji, uang itu di juara, di luar. Kalau di luar bagi negara kejual, karena tengahnya ada lubangnya, di lubangnya pakai tali. Buah attitudes besar. Nah, ini buahnya manis-manis menjadi kismis. Karena jenisnya sedikit mirip-mirip sendiri Dia ada kekuatan kecil, ada kekuatan besar Nah kalau kedua Zedul, itu sangat penting sekali Zedul, ada warna mitang, ada Zedul yang hijau Keduanya sangat besar manfaatnya Bahkan ada sebuah penelitian buah arti ini Ternyata juga mampu mencegah kanker dan penyakit Yang termasuk, termasuk juga termasuk salat obat untuk penyakit janggu Kemudian di New Jersey, sebuah universitas, universitas keluarga di New Jersey Itu dilakukan penelitian dalam buah arti ini Dan mereka mendapatkan ada senyawa antioksidan yang sangat tinggi Sehingga bermanfaat bagi tubuh, bisa Dia akan namanya, dia bisa mencegah Mencegah pertumbuhan, senyawa, karsinomien yang sangat berbahaya Sehingga menimbulkan kekuatan, makanya bisa untuk mencegah Kalau kekuatan itu sekarang sudah lebih modern bisa dilihat perhati Bahkan sudah dikemas dalam berbagai macam bentuk, bentuk minyak, bentuk ini Dan itu juga sangat berbahaya Nah kalau Bapak-Bapak ini perhatikan Hampir lebih banyak menu pasangan di alam itu Tidak lepas di antara yang selalu ada Dan juga ada puasa itu Ada yang hijau, ada yang hitam Dan puasa itu bagus untuk bisa meningkatkan metabolisme Sehingga kalau dikonsumsi setiap batu bagus Dan sekarang sudah banyak ya Misalnya banyak dijual Nah selain itu Selain tentu karena banyak orang lainnya Tetapi ketika Allah subhanahu kita bersumpah disini Imam Ibn Dadir menyampaikan kepada kita Dan para ulama nafsir Berbeda-beda tentang apa saja yang dimaksud dengan Abdi Azir ini Allah subhanahu wa'ala'ala ketika bersumpah dengan Abdi Ini sebuah isyarat tentang negeri yang banyak menghasilkan Abdi Negeri yang banyak berkasih dengan Abdi Dimana? Banyak juga yang berkata Syam Makanya Imam Ibn Dadir menyampaikan Ada yang mengatakan Yang dimaksud dengan Abdi adalah Demaskus Ada yang memaksud dengan ini sendiri Kemudian ada lagi Abdi ini isyarat Yang menyebut Abdi dan selitur Ia ada dua-dua Yang tumbuh secara Saat berkembang di negeri Syah Ini isyarat tentang Bayu Maktis Yaitu tempat Dikurusnya Nabi Isa A.S Waktini 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 Allah bersumpah dengan tulis ini Adalah tempat Allah subhanahu wa'ala'ala Mengajak ajaran Nabi Musa Yaitu Dengar dan tulis ini Kemudian Yaitu Isyarat Yaitu Kenapa Tiga-tiga yang disebut Imam Ibn Dadir mengatakan Kalau ada para budak Ibn Sebagian Ulama Sebagian Imam Ulama-ulama Bisa dikatakan Disebutnya Tiga tempat Satu negeri yang banyak tumbuh Kuaktin dan sehidun Yaitu negeri Syah Maksudnya antaranya Palestini Akhirnya Bapak-bapak kalau baca Literatur perangkat Palestini Negeri Palestini juga dikenal dengan negeri Sehidun Tiga tempat Bahkan saya membaca sebuah Sebuah laporan ternyata Banyak buah sehidun yang Diimpor atau di Kita konsumsi Kemudian dalam kalengar yang sering disipu dengan Mengin Asbania Sepanyol itu ternyata Itu aslinya adalah dari Balistrin Yang kemudian sudah dikemas Dan kemudian mungkin ekspor ke Berbagai baca negara Makanya Balistrin termasuk negeri yang ditumbuh Syukur Buah sehidun dan sehidun Isyarat tentang baikul makhlis Kemudian Tiga negeri Baik yang ditumbuh Syukurnya hati dan sehidun Waktu di sini tempat Nabi Musa Tiga tempat mulia Tiga tempat mulia Allah Subhanahu wa ta'ala Menutus Nabi Ya Nabi Yang mereka termasuk dari Ulul Azmi Pada setiap tempat ini diutus Nabi Yang masuk dalam Ulul Azmi Ashabu syara'id Mereka yang menyebabkan syariat Yang besar Nabi Isa Nabi Musa Dan Nabi Muhammad Rasulullah Maka Ini adalah Insyaat tentang Kemuliaan tempat-tempat ini Kemuliaan kekir-kir ini Dan tentang Kemuliaan ketiga Manusia Manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyebarkan Ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala Apa artinya? Artinya Ma'ashir wa s-sumin Hadir wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui surat ini Ini Mengajak kita Mengingatkan kita Untuk memberikan ihjimah Memberikan perhatian Maka Peristiwa Kejadian Problematika Yang terjadi di sana Juga harus menjadi perhatian kita Jangan pernah kita Komentar Misalnya Sebagian saudara kita Ketika Tolong membaca Peristiwa Problematika Yang ada di Palestina Maka boleh komentar Menongkah Itu kan Gak ada hubungan dengan tidak Itu kan Problematika Yang terjadi di internet Asar Ketika Ayatnya ini menegas Sekali Bahwa Al-Quran Membuat perhatian Berarti kita Yang juga harus mengingatkan Hati kita Dengan Mewimah Sehingga segala Problematika Permasalahan yang ada Dalam neger ini Juga harus Membuat perhatian kita Nah Selanjutnya Al-Uqsam'aleh Kalau ada Panjang Masalah sumpah Maka ada Al-Uqsam'aleh Al-Uqsam'aleh Itu adalah obyek dan sumpah kenapa Allah bersumpah itu? apa pesan penting dari sumpah? Allah subhanahu wa ta'ala kata sungguh kami kata Allah benar-benar berciptakan manusia dan sumpah coba bandingkan manusia dengan makhluk Allah yang baik terbaik wa syakir untasimu kawmah sabir a'ala waktu sekarang dibandingkan makhluk Allah yang baik sangat jauh berbeda apa artinya itu? jadi secara bersih Allah sudah bersihankan kalau manusia ini akan mendapatkan amanah besar jadi Allah sudah bersihankan kalau manusia akan mendapatkan amanah besar maka dalam musuh al-bamara Allah sampaikan kepada mereka ini jahil berarti khalifah jadi secara fisik sudah dipersihankan oleh Allah kemudian muruhnya secara al-hati kemudian sudah dipersihankan oleh Allah maka ini artinya bahwa manusia itu jadi manusia itu makhluk yang mendapatkan perhatian besar dan kebutuhan yang mulia makanya dalam surah yang lainnya surah al-hati serah Allah s.w.t tenaskan walakulkan rohna dan ni'ajam wa'amalna fi'l-barli wal-bah dan suku kami menulihakan manusia dibandingkan makhluk jadi sudah dipersiapkan untuk membawa risa tapi ingat manusia yang dipersiapkan untuk membawa risa ilahi dan kemudian menjadi manusia menjadi makhluk Allah yang terbaik dibandingkan makhluk yang lainnya ini semakin sempurna ketika dibandingkan iman makanya kalau manusia membanggakan diri hanya sebagai manusia insya manusia saja maka itu hanya mulia dibanding Allah tapi belum mulia terbaik dari sisi dari sisi kualitas secara ya derajat tapi dari sisi tampilan fisiknya nah aksan oleh karena itu di dalam bagian yang terbaik Allah subhan terbaik bahwa kalau manusia tidak diinsah sebatas manusia saja makanya dia belumlah sempurna dan tinggi dari sisi Allah apa yang menjadikan dengan manusia menjadi semakin tinggi dari sisi Allah sempurna adalah ketika dibandingkan dengan iman nah inilah yang kita baca dalam ayat-ayat Allah angkat gerajaan orang-orang beriman diantara kami secara khabar tidak juga sekalipun tapi dia beriman kepada Allah tujau dan bergulia daripada orang musyrik meskipun seluruh dunia inilah yang kemudian perlu kita ingatkan bahwa lalu setiap makhluk yang kemuliaan tetapi kemuliaan ini akan semakin tinggi derajat yang sya Allah ketika membalingi dengan kita makanya di luar ayat ini banyak kita baca dalam ayat-ayat yang lain kata al-insan sebagai ulama tafsir mengingatkan kita kata al-insan itu di dalam banyak ayat-ayat yang lain sering disebut dengan konotasi negatif sering disebut dengan konotasi negatif misalnya sebelumnya lahirakaji surat al-assan apa in dalit zana la fiusi sesuai manusia benar-benar berada dalam kemuliaan tegak ini kemudian khulibol insan bu'ifan diciptakan manusia itu dalam kemuliaan lemah khulibol insan khulibol insan hal bu'an diciptakan manusia itu dalam kemuliaan remen remen jadi tidak pernah ada puasnya jadi kata insan di dalam kata orang sering disebut dengan konotasi negatif apa artinya para wilama ini memberikan isyarat bahwa ketika manusia itu hanya bergadakan kemanusia saja maka tidak belum sempurna di dalam Allah maka untuk menyempurnakan manusia yang sudah sempurna sebagai makhluk Allah yang sempurna diantara orang orang adalah harus berbalik dengan iman dan aslinya Allah s.w.w. lakuk hadwar lakuk 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 mengilhamkan dalam diri manusia fitrah makanya dalam hadis s.w.w. menegaskan kudu maudu diuladu alam fitrah manusia itu sejak lahir itu ketika lahir kebuka bumi ini semuanya tidak bergumsi apapun warga negaranya apapun suku apapun dari eksis apapun semua manusia yang lahir kebuka bumi ini semuanya alam fitrah dalam garam fitrah dan para ulama hadir ketika menjelaskan hal ini mengatakan fitrah yang setelah fitrah dalam Allah fitrah dalam menyenang kebenaran fitrah dalam mencintai kebahagian tapi kemudian ketika tidak dipertahankan fitrah melecek dari fitrah nya jadi bayi yang sudah terhadapkan fitrah terhadapkan kebaiknya kemudian ternyata dipengaruhkan di hukuman yang kemudian bisa menjauhkan dari yang terhadap fitrah yang dan yang paling besar menaruhnya paling besar perang dan menaruhnya adalah menyelewinkan manusia dari fitrah yang siapa itu lingkungan kebahagian akan terhadapkan maka adalah mempunyai yang menjadi manusia yang menjadi Yahudi Nasrani atau manusia tidak disebut pas sekolah nya lah dia katilah tidak disebut kurikulum tidak ini menurut perhatian Bagaimana pentingnya lingkungan Keluarga Maka Hadir ini meniapkan kepada kita Bagaimana salah satu tugas Kita Dalam bina keluarga kita adalah Menembalikan Dalam keadaan fitrah Dan mereka itu Kurikulum-kurikulum pendidikan Keluarga kita harus Senantiasa mengajuk kepada Fitrah tadi Dan suku benar-benar manusia Dikiptakan dalam keadaan Bentuk yang besar Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Langsung melakukan Jumar dan menaruh Ilah Jumar dan menaruh 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 Itu serendah Al-Ina bin Bugadir Al-Ina bin Bugadir Menyebutkan keadaan kita Apa maksudnya Aswara sajid Ay ilan na Yaitu kita Dalam neraka Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Manusia tidak menta'ali Allah subhanahu wa ta'ala Dan menaruh Yang dalam da'ala sajidah tadi Kapan? Ketika melecek dari fitrahnya Maka manusia ketika melecek dari fitrahnya Tidak menta'ali Allah Tidak menta'ali Rasul Dia yang kembali Aswara sajidah Dikembalikan ke dalam neraka Dijuruskan ke dalam neraka Bahkan Bukan hanya tempatnya saja Nanti ya Hizanah Menyakitkan Mengenaskan Tetapi dalam perilangan dia sendiri Itu juga Menjadikan manusia kemudian Dibilih oleh manusia-manusia lain Yang masih sesuai dengan fitrahnya Dia menjadi orang yang sangat rendah Meskipun yunggir Dalam kata rejalanan dia tinggi Pangkat dia tinggi Gelapnya tinggi Status usianya tinggi Tetapi ketika dia melecek dari fitrahnya Maka tetap Kebanyakan manusia akan tertiling Dia itu sudah Maka apalah arti Jabatan kekayaan yang luar biasa Kalau sudah Ditangkap oleh KPK Waktunya Gila itu terasa Terlepas itu bagaimana Tetapi Ketika ada kebanyakan diri Atau Ada kasurusnya Kemudian terbukti Setelah itu Diyakitkan Melakukan kejahatan Dan kejahatan Maka kemudian Melakukan kemudian Yang terlepas Sekarang-kadang Mereka juga harus Kritis Karena Ada intrik Dan lain sebagainya Tetapi Ketika selalu terkeluar dari fitrahnya Maka kemudian Jantung pada asal Asal ini Nah ini satu isyarat penting Bagaimana kemudian kita Tersungguh-sungguh Untuk menjaga fitrah Bahkan Bukankah kita sering juga Mendengar komentar Sedangkan saudara kita Ketika melihat perilaku-perilaku Yang ditampilkan oleh manusia Sebelumnya Indonesia Kikir dengan Fenomena NGVD Dan seterusnya Itu juga Ketika Ketika kita Kok bisa Nah Oleh kemudian Yang seperti itu Adalah Asal-asal Nah Agar kita Selamat dari Dikembalikan oleh Allah Asal-asal Ini apa Kuncinya Apa Peganganan kita Apa Sifat-sifat Yang kita memiliki Solusinya apa Kejuali orang yang beriman Dan beramah Apa itu Lagi-lagi Kuncinya adalah Iman dan amah Kecuali orang yang beriman dan beramah Kejuali orang yang beriman dan beramah Bapak-bapak Di dalam bahagian Al-Quran Selalu Iman dan amah Al-Asal-asal ini menjadi dua Syarat utama untuk meraih Kebanggaan Dalam konteks ayat ini Iman dan amal Al-Asal-asal inilah yang bisa menyerangkan Kita Jauh dari Dikembalikan Allah kembali Asal pada saat ini Menjauhkan kita dari Terangkan Al-Quran Menjauhkan kita dari Kehinaan Kejuali orang yang beriman dan amal Al-Asal-asal Dan iman itu akan Serantiasa Sesuai dengan fitrah Maka kalau Topi yang fitrah Yang telah dirangkan Allah Dalam manusia itu Akan selaras dengan Topi yang iman Maka ketika Seorang Selantiasa Memperdayakan fitrahnya Dengan jubat iman Maka dia akan menjadi manusia Yang Derajaan yang tinggi Insya Allah Jadi manusia Illa allatina aman Wa'adu salihan Dalam tadi ayat Waktu kita Memangkaji surah Walasal Walasal Sesuai manusia Pasti berada dalam dunia Kerubian dalam hidup Kelubian dalam hidup Kelubian dalam ekonomi Kerubian dalam hidup Bansai Pernenggara Kerubian dalam hidup Apapun Maka Allah kejualikan Siapa yang gak rugi Illa allatina aman Wa'adu salihan Lagi-lagi iman Dan amasal Apa artinya Itu memberikan Pelajaran penting Agar kita Memastikan Bahwa Semua Waktu yang kita Alokasikan Tenaga yang kita Terahkan Harta yang kita Perlu dipastikan Perlu dipastikan Semua itu bisa Penunjuk untuk Meninggarkan kualitas iman Dan amasal Guru-guru yang Guru-guru yang memiliki lingkungan anak kita itu juga perlu kita pastikan bisa meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan produk ikhlas amal soleh, kalau tidak alajah ruginya keiman, maka disini Allah ingatkan kenapa? karena ada Allah yang beribad dan beramal soleh, selamatkan Allah dari asfara saham ini dan kemuliaan maka mereka mendapatkan pahala yang tidak berkembang, tidak ada kunsul, sebab apa? kita akan isyarakat masuk surga, orang kalau tidak masuk surga itu sudah selama-lamanya setelah semua itu kemudian pastikan kemudian ada orang yang mendustakan, mendustakan kegauh kemudian, mendustakan kesalahan, mendustakan agama, mendustakan agama yang membawa kebenaran yang membawa, masih ada kain mendustakan hari 21, setelah menjelaskan perjalanan dan menurut itu tidak benar, alaih sallallahu'i akan berhati-hati nah ini ancaman, katakan Allah Allah, alaih sallallahu'i akan berhati-hati artinya bukanlah Allah Hakim yang paling adil, artinya kalau kamu bisa tetap saja memaikir dari utara, tidak berimak, tidak beramal soleh, maka ingat Allah Hakim yang paling adil akan ada hari pembahasan, pada hari pembahasan dan disitu, Hakim yang satu itu tidak akan karena bisa disuang, tidak beramal soleh keputusannya pasti adil, alaih sallallahu'i akan berhak-hati-hati dalam sebuah hadir, Abu Riyam al-Bawah al-Fubh diakjurkan ketika kita membaca surat ini, kemudian sampai kepada alaih sallallahu'i akan berhak-hati-hati yang diakjurkan untuk membaca jalan hati, tidak diucapkan, yaitu dengan meyakini, menyujui dengan mengatakan Bala Wa ala al-la ala al-lada al-shay'idin, betul artinya Bala ya Bukan ini pertanyaan, bukankah? maka kita jawab, ya Wa ala al-la ala ala al-lada al-lada al-shay'idin, dan aku telah berdiri saksi bahwa Allah adalah Hakim yang paling adil Inilah tuan-tuan sekalian pesan-pesan mungkin yang Allah sampaikan di dalam surat kakti semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita semuanya dari aslami saat ini dan semoga di dalam surat yang semestinya bisa mendapatkan ajru khairun wabun sehingga mendapatkan kitab yang di dunia walaafirat amin ya Allah baik kita berikan selamat menikmati saya minta maaf ketika anda ketika anda ketika anda berikan baik kita berikan semangat setelah anda nanti kalau anda ingin ditanyakan kita berikan bagi yang ingin untuk anda ketika berapa yang ingin bagi yang ingin bertanya kita berikan setelah kita berikan anda selamat menikmati saya berikan dua pertanyaan yang pertama tentang penyelitian seperti rumah seperti itu kalau karena semangat yang diharapkan yang diharapkan yang diharapkan bahagian adalah teman-teman yang punya 4 ukuran di dunia umur antara ini mungkin untuk sempat dengan yang memahami kewalaian ke tempat-tempatnya. Terus ya, kita menyebutkan gaul yang tidak dimakini, gawa akan lebih buruk. Banyak dari umat Islam sekarang yang merasa cinggung, ketika memang masalah itu menyebut umat Islam sebagai tempat-tempat sesat. Makanya kita menyebutkan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama, bahwa ketika disebut sebagian nama buah atau nama pohon, itu tentu memang tidak, itu sebagai mewakili dari buah-buah yang lain. Dan itu tidak berarti kemudian menafikan. Ini yang penting juga bahwa sama sekali itu juga tidak menafikan bahwa di luar itu tidak ada buah atau pohon yang bermanfaat. Nah, tetapi penyebutan buah khususnya di sini Atina Zaitun tadi, begitu kita kembali kepada penafsiran bahwa ulama, ternyata juga diantaranya dimaknai sebagai negeri atau tempat di mana tumbuh subur buah itu, yang ternyata dipahami itu adalah negeri yang diutus manusia-manusia terbaik. Nah, sehingga dikaitkan, dikaitkan dengan sosok manusia-manusia terbaik yang diutus di negeri itu. Ya, jadi sama sekali tidak berarti menafikan buah-buah yang lain. Dan memang karena Al-Quran turun pertama kali dulu di Jazirah Arab, maka salah satu cara adalah juga memahamkan mereka pada kaum ketika turun Al-Quran itu dengan nama buah-buahan yang akrab di tengah-tengah mereka, familiar di tengah-tengah mereka. Maka kalau kita lihat binatang pun yang disebut diantaranya Ibil, karena memang waktu itu Al-Quran turun pertama kali kan di masyarakat yang familiar dengan binatang itu. Nah, ini juga sama yang disebut dengan Atina Zaitun, nggak disebut Durel, nggak disebut rambutan. Ini untuk apa? Ini cara Al-Quran mengajak bicara supaya mereka tahu. Tapi di luar itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain yang universal. Langit, bumi, ini kan semua ini. Nah, itu salah satu isyarat penting tentang itu. Jadi karena itu sama sekali tidak menafikan. Ini adalah salah satu wujud. Kemudian selain tadi itu juga ternyata juga ini misalnya Zaitun. Zaitun itu juga salah satu buah yang juga akan dikonsumsi oleh ahli surga. Wazaitunawwanakhla. Nah, itu disebut juga. Jadi ini sebuah isyarat juga. Jadi karena itu ini mewakili buah-buah yang manfaat. Dan pada saat yang sama itu isyarat tentang negeri di mana tumbuh subur negeri itu. Tumbuh subur buah-buahan seperti itu. Untuk menjadi ikhtimam kita. Perhatian kita. Tentang sosok manusia-manusia mulia yang diutus di negeri itu. Kemudian yang kedua. Ya. Al-Quran yang menyebut itu. Ya menyebut atau memberikan perumpamaan. Ya. Ada beberapa ulama itu. Sampai menjadikan dalam satu buku kitab tersendiri. Apa itu yang disebut dengan al-mathal fil-Quran atau al-amthal fil-Quran. Permisalan-permisalan. Perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Nah kayak tadi kan. Walakad-dharu' nali jahannamakathir naljini wal-ins dan seterusnya itu. Allah sebut ula'ika kal'an'am. Mereka seperti binatang. Nah. Itu sampai oleh para ulama ada yang perhatian kemudian dihimpun dalam satu kitab. Khusus yang kemudian disebut dengan al-amthal fil-Quran. Itu menjadi salah satu tema dari ilmu Al-Quran. Yang tentu. Permisalan-permisalan itu. Ketika Allah membuat permisalan. Itu apa? Dalam rangka untuk mendekatkan pemahaman manusia. Untuk lil musa'ata'ala fahmin insa. Supaya manusia bisa tahu. Digambarkan lebih dekat. Nih. Kalau seperti ini. Dianugerakan hati. Tidak digunakan untuk berpikir. Dianugerakan mata. Tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda Allah. Dianugerakan telinga. Tidak digunakan untuk mendengar tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka manusia yang seperti itu. Berarti keluar dari fitrahnya. Dan kalau seperti itu. Dia bisa seperti binatang. Disamakan seperti binatang. Bahkan balhum adhan. Dalam surat Muhammad. Allah sampaikan. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتْتَعُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ Orang-orang kafir. Yang tidak beriman itu. Mereka makan seperti binatang. Jadi penggambaran seperti. Maksudnya. Coba lihat perilaku binatang. Seperti itu. Tapi bahkan kadang-kadang lebih hina. Kapan? Ketika keluar dari fitrah. Nah itu dalam rakat takrib. Penyebutan-penyebutan seperti itu dalam rakat takrib. Untuk memudahkan pemahaman kita tentang ayat-ayat yang dibahas oleh Allah. Ya. Sebab kadang-kadang orang kalau diberikan berita saja itu kadang-kadang. Maka kadang-kadang oh ini loh contohnya seperti ini. Seperti juga contoh-contoh yang lain. Perumpamaan negeri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alam tarakaifah. Dharap Allahumah salang koryah. Kanat aminah. Mutma'innah. Wa darap Allahumah salang koryah. Wa darap Allahumah salang koryah. Tangkanat aminah. Mutma'innah. Ya tiharusku arokatamingkullimakan. Digambarkan negeri yang makmur. Sejahtera ini. Ya. Diberikan perumpamaan. Tapi kemudian kufur. Ya. Kemudian apa yang terjadi. Maka dia menjadi hancur. Nah itu. Sekali lagi dalam rakat takrib. Takribul fahm. Untuk mendekatkan pemahaman kepada. Sehingga. Memudahkan untuk oh maksudnya begini. Oh. Dan kemudian bisa mengambil al-istirsyat di hadil Qur'an. Mengambil petunjuk dari Al-Qur'an. Wallahu'alam. Nah. Ada lagi? Satu lagi? Baik kalau tidak ada. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari. Bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Dan semoga kita dan keluarga kita semuanya. Anak-anak kita. Menjadi ahlul Qur'an. Amin. Kita tutup dengan baca doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma. Bi hamdika asyadu ala ilaha ila anta astaghfirullah. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.